Halo guys Eh ada orang Ada bapak-bapak teman-teman Lagi tapa dia Assalamualaikum pak Oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel siwonsharmin ya bro Kali ini Gue mau membagikan Informasi tentang Shopee Food ya bro Shopee Food di wilayah Purwokorto atau tepatnya Kebupaten Banyumas ya bro ya Ini info terbaru guys Info terbaru dari Shopee Food Kali ini guys Oh iya sebelumnya bisa di like dulu Eh di like dulu Ya boleh di like Bisa di subscribe dulu Dan Dibunyikan notif tanda loncengnya Agar Kalian bisa tahu Update video terbaru Saya gitu Oke kita Gue kan kemarin itu bergabung Whatsapp ya bro ya Ini ada Whatsapp banyak banget Shopee Food nih Kita buka ya guys ya Tapi ini gue kagak bisa itu soalnya hanya admin yang dapat mengirim pesan Ini cuma admin doang yang bisa mengirim pesan Banyak tuh pesertanya Ada 247 orang ya Yang masuk disini ya Ini banyak banget nih Kemarin Ini yang terbaru Berarti Keluar ini Berarti yang ini nih ya Terbaru ya Selamat malam Calon mitra Shopee Food Sebu hubung dengan instruksi dari Shopee Food Pusat bahwa untuk proses registrasi dan pemberkasan dokumen persyaratan mitra Maka Ode harus dilaksanakan mulai besok pagi Maka dari itu untuk calon mitra yang domisili prokerto Atau yang dekat dengan prokerto Bisa registrasi ulang dengan mas Franz Dan untuk yang domisili perbeli Atau yang dekat dengan perbeli Gak bisa registrasi ulang dengan saya Waktu dan tempat saya informakan besok pagi Dikarenakan kantor atau ofis masih dalam tahap deling Apa itu deling? Gak tau Bahasa Inggris gak tau Jadi nanti akan dilaksanakan di tempat terbuka Kedai kopi Pangkalan ojol Yang pasti kondusif dan mematuhi protokol kesehatan Kelengkapan Ah itulah Bisa kalian baca sendiri disini ya Untuk sementara Sembari menunggu launching kantor PWT dan PWPG Kita jodalkan per hari registrasi 50 orang dulu Terima kasih Oh berarti gue harus registrasi dulu ke itu ya Mas Franz Karena gue itu Berdomisili prokerto ya Mas Franz Nanti gue berarti hubungin mas Franz Malam teman teman Oh Oh banyak sekali ya Franz per hari 50 registrasi Stnk minimal 2012 bisa pinjam motor dan stnk orang lain dulu Untuk keperluan registrasi gak harus milik pribadi Oke kalau motor Motor kalian itu Tahunnya kurang dari 2012 Jadi kalian bisa pinjam dulu motor tetangga Buat didaftarin Formalitas aja berarti ini ya Ini apa yang digambar nih Wow banyak sekali ini catnya guys ya Nah cat masuk ratusan mohon untuk dimengerti ya Oh ya Registrasi Selamat malam Prokerto jam 3 sampai jam 4 Ke mas Franz Warung Orang Umum Oh besok Berarti di Warung Orang Umum Kumpulnya di Warung Orang Umum Itu jam 3 sama jam 4 Berarti gue nanti besok itu Kumpul jam 3 sampai jam 4 Di Warung Orang Umum Disitu Buat ketemu mas Franz Dan mengisi registrasi ulang Wah nanti kita bikin video vlognya ya guys ya Besok ya Sekarang itu berarti tanggal 14 Besok 15 Oh pas sekali besok Tanggal 15 ya Warung Rizky Ini Kok Kok bisa isi Kok bisa bisa isi Ini maksudnya gimana nih Kok bisa Hanya admin Apakah aku harus menjadi admin Adalah adminnya 2 Kok ini bisa kirim pesan ya Tapi gue kok kagak bisa kirim pesan Apakah aku udah keluar Padahal aku kan belum keluar guys Mana nih Iya anda itu Gue belum keluar guys Maksud gue kagak bisa ngirim pesan ini Temen-temen bisa ngirim pesan nih guys Tuhan namanya Tuhan baik kaldu Taufik Ismail bisa Wanto bisa Papak akber Saya akber Om akber Itu Tuhan Akur Tuhan Aku juga Kadang kembali DP Ya guys Yah Kur Ih banyak banget tuh guys Berarti mending besok aja gue ke itu ya Warung-warung umum gue Dhani Setiawan nih banyak banget guys kliantuk ini asal ini sepuluh orang berarti 10-10 terlihat sekali lagi ha untuk hadir sesuai jam sudah diteluk Oh berarti 10 orang 10 orang dulu ini guys bukan semuanya berarti besok gue nggak bisa ini berarti eh 10 orang 10 orang dulu ya gua baru lihat sayangnya tadi harusnya gua tadi daftar dulu terima kasih atas kerjasamanya mengingatkan kembali selain nama-nama di atas jika hadir di jam itu mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa melayani di hari itu menunggu jadwal di hari berikutnya ya sekali lagi mohon kerjasamanya Oh kalau besok tidak datang ini Mas Frans berarti besoknya lagi ya tidak menerima pendaftaran lewat japri Oh berarti ya emang daftarnya itu lewat aplikasi-aplikasi yang itu gua bikin video kemarin itu guys jadi kalian bisa isi di situ guys grup ada enam ya jadi saya ambil masing-masing dua per grup 10 per 10 hari ya sudah lebih dari 50 kan enam grup satu grupnya itu ada 257 gua berarti urutan berapa guys nggak tahu urutan berapa gua di daftarnya sana ini grup saya grup lima grupnya ada enam kalau sumpah mah grupnya itu satu grup ada 200 orang ya berarti enam grup berapa tuh 200 kali 6 berapa 1200 guys 1200 orang udah masuk di situ guys berarti gua panggilannya kapan nih tapi nggak papa kita tetap tunggu ya guys ya Oke guys jadi informasinya seperti itu itu aja guys jangan lupa like dan subscribe ya bidan ah di channel ini kalian bebas berkomentar-komentar apa saja yang penting sopan nanti gua bales guys Oke guys begitu jadi seperti itu aja yang penting subscribe guys karena subscribe itu gratis dan pastinya banyak pahala Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh